Jemaah oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin masih di islam itu indah jemaah dan alhamdulillah kita masih ada di segmen curhat online dan kita masih terhubung dengan jemaah yang ada di rumah tapi tunggu dicek dulu nih masih ada gak jemaahnya nih Assalamualaikum Ibu Assalamualaikumussalam Masya Allah baik terima kasih masih terhubung dengan kita Bu aku ulang lagi aku recap lagi pertanyaan Ibu koreksi saya kalau saya salah ya Bu ya jadi Ibu ini sudah bercerai dengan suami Ibu dan memiliki anak nah di awal perceraian suami Ibu masih menafkahi anak Ibu tapi begitu suami Ibu sudah menikah lagi sampai sekarang suami Ibu sudah tidak pernah menafkahi anak Ibu lagi bahkan sudah hampir beberapa tahun ya Bu ya 4 tahun lebih kalau gak salah Ibu ya baik nah yang Ibu lakukan adalah Ibu mau minta nih bagaimana nih caranya mintanya atau salah gak kalau misalnya minta apa enggak sedangkan Ibu sedang butuh uang untuk anak Ibu karena anak Ibu juga mau sunat ya kalau gak salah Ibu ya tadi ya Bu ya iya baik untuk yang pertama Bu insya Allah akan dicarikan solusi sama guru kita Pak Kiai Haji Agus Nermawan silahkan Pak Kiai terima kasih Pak Soni Pak Mulan ah para pemirsa dalam undang-undang perkawinan itu KHI ya kompilasi hukum Islam itu ada pasalnya 117 kemudian ada pasal 129 130 131 itu kan ada perjanjian-perjanjian udah KKUA aja saya nih jadi ada perjanjian kalau mau perceraian kan harus dengan tertulis dengan lisan kemudian juga harus di tempat lokasi perempuan itu sendiri nah kemudian perjanjian itu kan ada hak-hak dan kewajiban walaupun sudah nanti sudah pisah udah-udah-udah firak ya artinya sudah bercerai nah kemudian kewajiban yang memang darah daging itu yang harus tanggung jawab seorang bapaknya yang pertama diberi kedua diberi akhirnya setelah dia married lagi kemudian musnah dan hilang tidak diberi lagi itu namanya sudah pelanggaran 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 janji yang dikatakan kalau ngomong suka bohong dong kalau janji diingkari diberikan amanah tuh anak dihianati makanya harus ada take and give itu yang saya bilang give and give harus ada sense of belonging responsibility tanggung jawab rasa memiliki anak loh anaknya anak sendiri dan lagi sendiri makanya tergolong munafik deh nah munafik tuh dosa besar makanya hindari hal yang seperti itu kalau bisa sih gak ada perceraian kalau bisa udah bercerai yaudah laksanakan yang baik-baik aja mudah-mudahan tidak ada permusuhan diantara kita diantara suami mantan atau istri dan mantan hai suami tanggung jawab mudah-mudahan berkah amin ya Allah berarti tidak salah kalau misalnya ibu minta ya karena memang sudah ada perjanjian di awal itu sudah ada di hukumnya itu ya Pak ya itu tidak perjanjian makanya perlu ada komitmen kalau tidak ada ya itulah makanya jangan coba-coba mempermainkan perkawinan, pernikahan ikuti itu Ustaz Maulana tadi pesernya hunna liba sulakum Qur'an hunna liba sulakum waantum liba sulahun Masya Allah jadi hunna liba sulakum waantum liba sulahun ya demikian Masya Allah jadi perempuan pakaian laki-laki laki-laki pakaian perempuan jangan sering menyakitkan hati baik terima kasih Pak Kiai ibu tenang dulu ibu akan dijawab dari sisi perempuan sama Ustazah dulu silahkan jadi saya pengen tanya sama bundanya bunda apakah sudah membuat surat perjanjian sebelumnya atau masih adakah surat perjanjian yang memang tanggung jawab dari suami untuk tetap menafkahi walaupun adanya perceraian masih ada bunda perjanjiannya? enggak, enggak bikinan bikin surat perjanjian kalau itu gimana Ustazah? nah ini dia karena memang seharusnya dibuat Kak biar secara hukum pun mohon maaf bisa dituntut agar mendapatkan keadilan di sini kemudian bunda usia anaknya berapa tahun? 8 tahun 8 tahun nah ini masih dalam memberikan nafkah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya karena memang anaknya masih 8 tahun kemudian juga usianya belum balik dan belum bisa mencari nafkah sendiri kecuali kalau sudah bisa mencari nafkah sendiri maka silahkan gitu kan terbebas tapi mohon maaf ini anaknya baru umur 8 tahun betul tadi pada Pak Kiai mengatakan bahwa tanggung jawab jadi bunda masih ada sanak famili dari mantan ya suami yang bisa dihubungi mungkin? enggak ada semua diblokir sama keluarga mereka nomor saya jadi katanya setiap mau ngehubungi itu langsung diblokir nomornya? langsung diblokir Ustaz walaupun rumahnya gitu rumahnya juga tidak tahu alamatnya gitu? tahu rumahnya tapi saya enggak pernah kesana ini baiknya coba untuk datangi karena kita meminta hak anak kita ya dan itu kewajiban dari suami atau ayah ayah anak kita gitu artinya apa? yuk sama-sama mengingatkan menasehati karena ini pun juga tidak boleh seperti halnya mengabaikan dalam hal nafkah ya bunda ya biru aba hukum sabirukum abena hukum berbaktilah kalian terhadap ayah ibu kalian maka anak-anak kalian pun juga nanti seperti itu kita akan berpikir bahwa anak ini nantinya tumbuh dewasa figur ayah yang memang tidak ada tanggung jawab gitu kan seharusnya menanamkan figur yang adanya tanggung jawab tetap menjalin silaturahim komunikasi dengan ayah sosoknya pun ada ya insya Allah mudah-mudahan tetap berdoa sabar bunda bunda masya Allah sudah kuat ya tetap berusaha ya insya Allah Ustazah kalau pihak keluarga tidak mengerti nih maksud dan tujuannya boleh enggak dijelasin seperti yang tadi Pak kayak jelasin ya Pak Ustazah jelasin ke pihak keluarganya kalau memang kewajibannya seperti ini bla 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 dan harus dilakukan gitu enggak apa-apa kan ya bisa bisa dijelaskan karena memang itu sudah di blok Pak Kiai ya tapi kalau memang sudah watak dan tabian seperti itu supaya tidak berkelarutan terus berpanjang-panjang jadi berbuat dosa dan dosa terus ini supaya enggak ribah dan seterusnya kalau menurut saya kita minta lapor kepada yang maha pemberi rezeki kepada Allah sebetulnya yang memberi rezeki itu bukannya dia tapi Allah mudah-mudahan solusinya itu aja baik Masya Allah terima kasih Ustazah dulu Pak Kiai pasti Mbak juga butuh dong solusi dari Ustaz Malana kalau gitu silahkan Ustaz Malana ya Mbak Mbak sudah lihat saya ya saya mau nanya anaknya nonton enggak nonton sekarang nonton sekarang nonton bagus nah kalau begitu mohon izin mohon maaf tetap bersifat tenang sekali lagi tenang jangan gegabah karena jangan sampai tindakan kita lah yang menyebabkan terjadinya kekocohan karena boleh mantan suami boleh mantan istri tapi tidak ada mantan anak tidak ada mantan orang tua kemudian ada baiknya mohon maaf jangan ada bentuk kebencian jadi sosok anak tetap digambarkan ayam itu baik dan sebagainya walaupun tidak bertanggung jawab selama berapa lama tidak dinapkai Mbak anaknya berapa lama kurang lebih 4 tahun dia udah gak pernah jadi gini aja menemui anak Masya Allah ibu itu luar biasa yang menanggung rezeki kita bukan suami tapi Allah jadi Allah maha pemberi rezeki jadi selama 4 tahun aja udah sih bisa ingat ya kita tetap berbaik sangka kemungkinan besar uang dia tidak cukup untuk menapkai karena dan sebagainya lalu tetap berbaik saya sih lebih cenderung begini Mbak anaknya mau di hitan di sunat iya sunat anaknya undang suami jadi tamu tamu kehormatan Masya Allah secara gak langsung datang nanti mungkin akan ya nanti jadi jadi di taginya di saat bahagia bukan di saat pada emosi ya jadi diingatkan di saat tenang jadi menggunakan kata-kata yang baik di waktu yang baik di saat yang tepat jadi gitu ya Mbak ya Mbak iya Pak anaknya tinggal sama siapa sekarang sama nenek di kampung oh nenek di kampung begini aja Mbak buatin pancing buat anak maksudnya usaha supaya dia tidak bergantung sama bapaknya tapi dia karena Mbak kan bekerja kan jadi Mbak itu luar biasa wanita hebat salut saya semangat ya Mbak semangat ya semangat Mbak terus semangat ayo sekarang kita angkat tangannya Mbak kita berdoa kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Alhamdulillah wa la ila ila Allah Allah Akbar Allah Allah Ya Allah berikalah kami rezeki yang banyak mudalah berberkaji kalau rezeki di atas tinggi turunkan ya Allah di waktu tanah naikkan ya Allah kalau jauh dekatkan ya Allah ya Allah Allah sama engkau lah tempat kami bergantung engkau lah tempat kami berlindung berikalah kami kekuatan untuk bisa menjaga amanah ini ya Allah anugerahkanlah kami kekuatan untuk bisa menjaga ikatan pernikahan ya Allah sambunglah silaturahmi anugerahkanlah kami kekuatan untuk bisa menjaganya ya Allah tolonglah janganlah engkau biarkan kami ya Allah menjadi orang-orang yang merugi orang-orang yang terkalahkan kuatkanlah kami agar kami bisa menjadi manusia yang bertakwa anugerahkanlah kami kesehatan di dunia wal akhirat kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah berikalah kekuatan kepada anakku jadikanlah anakku anak yang soleh amin coba mbak siapa anaknya di kampung sekarang siapa anaknya di kampung sekarang kemar sehat ya dia ya semoga Allah Allah memberikan kesehatan juga kebahagiaan kepada mbak dan sekeluarga ya mbak perempuan hebat dan sekali lagi terima kasih sudah menjadi bagian dari Islam itu indah assalamualaikum mbak insyaallah semuanya mudah ke depannya amin terima kasih tetap semangat ya jangan dia mau mengeci ayahnya ya tetap semangat baik masya Allah terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah ya dan jangan lupa besok nonton lagi kita kita akan live lagi jam 5 temanya bagus banget apa arti mimpiku ya ini udah part kedua masya Allah sayang kalau untuk dilewatkan jadi sekali lagi terima kasih guru-guruku yang tercinta terima kasih jamah sudah menyaksikan Islam itu indah insyaallah besok kita akan ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati